Intro Makan mie yang banyak ya nak? Iya biar cepat gede Iya iya ibu Aku selalu makan banyak tiap hari Tapi perutku jadi sakit Aku gak tahan lagi Aku mau ke kamar mandi dulu ya ayah ibu Hmm doh loh Sialan sialan Akhirnya selesai juga Lega Tapi kenapa aku merasa ada yang aneh ya Sama toilet ini Tidak mungkin Itu mungkin hanya perasaanku saja Tidak mungkin kan toiletnya hidup Terus aku dimakannya nanti Hei kamu ngapain lama-lama di toilet? Iya nih ngobrol lagi sama toilet Bukan apa-apa ya Aku hanya Udah cepat sana nanti kamu terlambat lagi Iya ini udah jam berapa? Oh iya aku tidak mau terlambat Aku harus segera pergi ke sekolah Hmm memangnya apa yang aneh dengan toilet kita Dia seperti hidup ayah Dia seolah-olah menarikku Menarikmu ada-ada saja Mungkin itu karena licin Iya nih Tidak mungkin seorang toilet hidup Iya juga sih Dia kan cuma toilet Bau lagi Hei walaupun dia seperti itu Dia menampung kotoranmu Ah udahlah ibu Aku minta duit Aku mau berangkat ke sekolah Dah lah minta duit terus Ayah Udah lah ayah mau kencing dulu Nia uang jajan kamu 7 ribu Kok turun bu Nggak 10 ribu lagi Soalnya ada yang komen 7 ribu uang sangu sekolahnya Hah Baiklah baiklah Nah tuh temen kamu udah dateng tuh 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 Sana sana Baiklah kalau begitu Aku pergi sekolah dulu ya Ayah Ibu Sampai jumpa Sampai jumpa sayang Ehem Hai Siro Hai Maxim Selamat pagi Maxim Bok mobilnya jangan kebut-kebut ya Siap tante Yaudah aku berangkat dulu ya bu Bye Tadi Hati-hati siro Iya ayah Ayo berangkat Berangkat Kayaknya sih gak ada PR hari ini Loh itu dia Hei JB Halo Selamat pagi Uh selamat pagi teman-teman Hai Maxim Ah hai Hah Kau tumben berangkat pagi Yalah Haha Mau jadi rajin ya Nggak kayak Maxim nih Nggak rajin-rajin Berangkat selalu siang Aku nunggu kau ya kambing Aku jemput kau dolo Makanya telat Hehehe Oh ya JB Gimana hari ini Udah Santai Aku udah beli nih Wih Udah beli apa Udah beli rokok lah Wih Kau ngerokok sekarang Yaelah Kayak baru kenal aku aja Kemarin-kemarin ngapain Yah Gimana Maxim Gas gak Pakai nanya lagi Gas lah Wih Hahaha Yaudah JB Kau beli berapa memangnya Kita ke WC aja Yuk Yuk Sini Sini Oke Oke Nah Kalau disini kan aman Gila bungkus rokok semua Cuy Yoi Kau beli berapa emangnya Aku cuma beli 3 batang aja Nih 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 Sebatang Sebatang Dah lah Sebatang sebatang rupanya Kayak tengan ya Iya nih Hahaha Apalah kirain beli banyak Ternyata ketengan Udahlah Gak apa-apa Yang penting bisa sebat Wih Boleh juga lah Yaudah Yaudah Makasih ya Oke oke Wah Hah Ini semua karena Maxim Kau kenapa sih Maxim Gak pernah mau beli bungkusan Masa JB terus yang beli ketengan Iya nih Masa aku terus Wih Eh Bukannya gak mau Aku kalau ketahuan beli rokok Aku langsung dikeluarin Dari kakak Sama orang tuaku Wuh Pantesan Kalau kau dikeluarin dari kakak Jadi pengangguran dong kau Wih Eh Eh Betul juga Oleh sebab itu Aku ngerokok diam-diam Untung ada toilet ini ya kan Kita bisa nongkrong disini Iya nih Toilet ini udah jadi base camp kita nih Wah Mantep lah ya Parah sih Setiap ngerokok Kita selalu ke toilet Ales ke WC ini Iya nih Gak ada tempat lain Ya Soalnya Kita gak mau ketinggalan pelajaran kan Iya sih Oh iya guys Kalian mau denger ceritaku gak Hehehe Cerita apa nih Jorok-jorok ke Hehehe Bukan lah Ini cerita Hantu Hantu Iya Tadi nih Pas aku buang air besar kan Di rumah Kayak ada yang narik-narik gitu Dari bawah Hehehe Wah gila sih Kalau itu bukan hantu kayaknya Ih Bau banget tapi toilet ini Iya kau benar Aku udah gak tahan nih Yaudah yaudah Cepet abisin rokok kalian Nah keciduk juga kalian Waduh Karolin Uh uh Dah lah Ketauan kita sama ketua OSIS Hehehe Kulaporin guru BK kalian Ngerokok di WC Eh jangan Dah lah Dah lah pasrah lah Yah Ketauan kan kita Ya mau gimana lagi Kalian kan tau Ngerokok itu gak boleh Apalagi buat anak-anak yang masih sekolah Seperti kita ini Iya iya kami tau Oleh sebab itu Kalian akan diberikan hukuman Apa hukumannya Yolo jangan berut-berut Iya Apa hukumannya Kalian harus bersihin WC yang ada di belakang sana Apa Bersihin WC Enggak lah Males bau WC nya Iya Betul itu Kalian sendiri yang buat kotor Kalian cuma bisa ngotorin tapi gak mau bersihin Pokoknya itu hukuman kalian Dah lah Mah Lihat loh Banyak sekali sampah Buku serokok semua Iya nih Bau lagi Heh Lebih baharuman pantatku Wah Parah sih Bahunya bikin aku mau bingsan Iya Sebaiknya kita kabur aja yuk Wah Ini yang bagus tuh Kabur Kabur Aku mau langsung pulang loh Aku juga Weh Tunggu Aku juga mau pulang Loh Siro Siro Hai ayah Hai ibu Kok udah pulang Siro jam segini Iya cepet banget Gurunya rapat ayah Ibu Jadi kami dipulangkan lebih awal Dahlah Aku mau bobo Capek Hmm Yang bener kamu Kamu gak bohong kan Enggak ayah ibu Dahlah Hei Siro Tunggu dulu Ibu belum selesai ngomong Heh Anak itu harus diberi pelajaran Dia mirip sekali denganmu Keras kepala Apa? Aku keras kepala katamu Oke Sip Tempat tidur udah rapi Ayah Ibu Kok kalian belum tidur sih Ini udah mau larut malem loh Ya 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 Ini ayah dan ibu Maru mau tidur Yaudah Ini udah jam 11 malem Masa belum tidur Udah bobo Bobo Berisik banget Aku jadi gak bisa tidur Heh Yaudah Ayo sayang Kas Hah Ayah Ibu Kalian mau ngapain Hmm Anak kecil gak boleh tau Dahlah Ada yang tau mereka ngapain guys Kasih tau dong Hah Dahlah Capek ngurusin orang tua Sebaiknya Aku tidur juga Besok aku mau sekolah lagi Hah Apa ini Aku Aku menjadi seorang Toilet Aku jadi toilet Tidak Apa yang terjadi Kau yang selalu ngotor-ngotorin kami Ya Kau yang selalu ngotor-ngotorin kami Kau pikir Kami adalah tempat sampah Kau selalu membuang sampah Dengan kami Kami yang telah membuang kotoranmu Dan kau menghinak kami Dasar tidak tau malu Apa yang kalian maksud Aku tidak mengerti Sebentar lagi Kau akan diandili Ya Pembunuh kepala botak Akan segera menghancurkanmu Tunggu 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 Apa maksudnya Hei Hentikan Tidak Aku harus segera pergi dari sini Kau tidak bisa lari Itu benar Kepala botak akan mengincarmu Sampai menemukanmu Tidak 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 mungkin Ini pasti tidak benar Aku ada di mana ini Sudah terlambat Sayonara Anak muda Hei Apa yang kalian katakan Kenapa aku menjadi toilet Apakah ini mimpi Orang yang tidak suka menjaga kebersihan Harus dimusnahkan Hei Tunggu dulu Aku bisa jelaskan Tidak Tidak Setelah menghindaku Kau membutuhkanku Apa Apa itu Ada kepala muncul Dari dalam toilet Apa yang gak kelapkan Tidak Mati kau Rasakan itu Mati kau Siro Siro Apa yang terjadi Ayah Ibu Disini Ada apa nak Apa yang terjadi Denganmu Siro Malam-malam ini Berisik sendiri Dalam kamar mandi Ayah Ibu Kalian tahu tidak Toilet itu Mengeluarkan kepala Kepala Itu benar Ayah Kepala Tampaknya Kamu tidur Terlalu larut Tidak Ayah Aku bersungguh-sungguh Aku melihat dengan mata Kepalaku sendiri Aku tidak bohong Ada kepala yang muncul Dari dalam toilet itu Sambil nyanyi Mana Tidak ada tuh Nih ayo udah periksa Gak ada kepala muncul disini Yalah Kamu sepertinya ngigo Sebaiknya kamu tidur Yang benar Baca doa sana Tidak Aku rasa itu bukan mimpi Itu real Nyata Aku melihat dengan mata Kepalaku sendiri Ada kepala yang muncul Dari toilet itu Dan toilet itu Sebelumnya dia ngomong Sama aku Si Alan Keluar kau Dia tidak mau keluar Sepertinya Yang ayah ibu katakan Benar Aku cuma ngigo tadi Tidak mungkin Ada kepala Yang muncul Di toilet itu Sepertinya Disitu tadi ada orang Siapa disana Apakah Apakah ini adalah Terror Skip deep deep Toilet Tidak Tidak mungkin Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!